Intro Oke bos, kembali di Terminal Biz Channel ya Kita kembali di Terminal Rambutan untuk siang ini Di jalur pemberangkatan bis Jawa Barat Nah ini selepas adan duhur ya Kita melihat suasana di tempat pemberangkatan bis Jawa Baratan Disini sepi banget ya bos Disini yang terparkir hanya ada bis CBU nih Untuk tujuan Wado Kampung Rambutan Untuk bis-bis lain seperti Doa Ibu, Karunia Bakti, Medal Sekarwangi Budiman dan yang lain belum ada yang masuk juga ya Disini hanya ada, nah disebelah sininya ada unitnya Lana Jaya Prima, Sukabumi Terus kesininya ada bis Merak nih Ada Bala Raja sama Merak Untuk Prima Jasa Dan itu paling ujung ada Arimbi untuk Jata Merak juga Ini bener-bener sepi ya padahal hari Minggu nih Di Terminal Rambutan Ini biasanya disini udah ada Budiman Tasik yang masuk ya Terus Karunia Bakti sama Doa Ibu yang puncakan juga ada Terus Medal Sekarwangi ada harusnya Tapi ini gak ada sama sekali ya bos Nah disini ada Kosub Ciwinong Kampung Rambutan ini dengan unit mediumnya Baru diberangkatkan Dulu ini Kosub pakai unit Big Bus ya Untuk Ciwinong Kampung Rambutan ini Berhubung penumpangnya sangat terbatas Dan unit-unitnya pun diganti sama unit medium Nah disini ada yang mau melintas nih Ada unitnya warga baru Yang melayani trayek Subang Kampung Rambutan Ini udah unit AC ya Walaupun mobil tua Nah ini yang paling rutin nih Untuk pemberangkatan dari Rambutan Ada Prima Jasa Ini untuk tujuan Merak nih yang diberangkatkan Ini paling banyak ya Dari jam 4 pagi sampai jam 10 Atau jam 11 malam Prima Jasa ada Per 15 menit sekali Untuk pemberangkatannya Nah ini baru masuk nih Ada Karunia Bakti Garut Jakarta Pia Puncak ya bos Langsung masuk ke jalur nih Disini ada pergantian Tem ya PT Lanyan Jaya Prima Diberangkatkan dan ini Sugih Jayan yang masuk untuk tujuan Sukabumi Soalnya waktu dikasih jatah Maksimal 1 jam ya untuk ngetemp Jadi kalau udah waktu ngetempnya habis Diganti sama unit yang lain Dan disini pun ada Karunia Bakti nih Yang tadi masuk Karunia Bakti yang tadi masuk Yang gak lama ini AR05 Untuk tujuan Singapur Dan diberangkatkan kembali ya bos Udah mulai ya Satu persatu bis Pada masuk Di jalur pemberangkatan Jawa Barat Walaupun Tidak Begitu rame seperti dulu ya Nah disini ada Pandawa 87 Nih untuk double dekernya Wih Mantep ya untuk Jawa Timuran Lana Jaya pun masih kosong Tapi udah harus diberangkatkan Soalnya jam temenya sudah habis Nah dan disini Udah ada yang masuk juga nih Ada bis cepat bodiman Untuk jatah tasik Unit Jetbus 5 nya ya bos 3A287 nih Nah dan untuk Prima Jasa Balaraja pun Ada sedikit pergantian Jalur Ini untuk Balaraja yang Sebelumnya diberangkatkan Dan ini Nah ini yang ini yang masuk Rzo dubbi Terima Tepuk 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 An Tepuk An Tepuk Tepuk An Ai Tepuk An Dekuk An Tepuk An Tepuk disini CBU mau bergantian ini ya, bergantian jalur waduh kampung rambutan patas AC dengan unitnya itu yang di jalur sumedang kampung rambutan AC bisnis 22 jalur kembali kosong ya bos, setelah pada berangkat karunia baktinya disini kosong semua, hanya ada budiman doang sama sukabumi, merak, dan juga bala raja cuma ini lama nih CBU transitnya atau pergantian pergantian jalurnya disini akan dunia baktin masuk nih bos unit puncakan AR31 ini yang masuk nah ini untuk CBU nya nih udah dipundurkan sumedang kampung rambutannya dan diganti sama unitnya waduh ya oke 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 ada di sini masuk juga ada medal sekarwangi dengan unitnya old setra ini untuk jatah sumedang cuma di terminal ini ada hujan jadi kita bergeser dulu yang ambil gambarnya dari agak jauhan ini prima ini diberangkatkan kembali untuk tujuan merak dengan unit apan T nya bos ada warga baru nih bos kampung rambutan pagaden dengan julukannya maco keren ini ada corong kapalnya jadi seperti ini ya untuk suasana siang hari ini di terminal kampung rambutan khususnya di jalur Jawa Baratan masih banyak jalur-jalur yang kosong penumpang pun gak ada belum terlihat rame masih identik sepi banget